Saya untuk berbagai macam film-film anime, dari Digimon ada, dari One Piece, sebagai manusia movie, manusia karet, terus ada lagi Makibow, Hachi, kayaknya gitu. Kalau dulu kecil iya sih, jujur senang nonton ikiusan, gendi-gendi, tapi gak kepikiran tuh bakalan jadi seorang ngedaber tuh gak kepikiran, karena niat awal tuh cuma nganter temen, nganter temen casting. Dari hasil casting itu, katanya saya cemplung juga, jadi ikut dading juga. Awal ngedaber tuh apa sih, bakalnya? Awal ngedaber? Awal ngedaber itu tahun 95, tahun 95 sekadar apa, ngantar temen casting, dari situ yaudah, saya keterusan. Itu kartun apa mbak? Tokohnya apa? Tokohnya apa, awal 95 itu? Kalau untuk pertamanya, saya itu telah novela, di Lucrezia, dari situ telah novela iya, terus dapat film Thailand, Korea, India juga pernah. Kayak gitu, tapi dari setelah Sonic itu, akhirnya langsung anime semua. Kayak gitu. Coba bisa ditiruin gak sih suara Sonicnya? Kayak yang paling familiar. Yang paling familiar mungkin ini dia, Lupi ya, manusia karib ya. Hehehe, aku mangkidalume, aku adalah pajak laut. Aku kaki. Aku but, aku temannya Dora. Ya, hehehe. Oke, kesulitannya gimana? Kesulitannya, kita pertama sih, karena belum tahu, ini karakternya seperti ini. Saya cari, jadi saya latihan olah vokal, saya latihan senang wajah gitu kan. Terus saya rajin di rumah tuh peng-explore suara gitu kan. Kayak Kimimaki, akhirnya kan saya dapat kayak, Duh, itu pertama kali dubbing Kimimaki itu sampai batuk-batuk gitu. Terus, ini gimana caranya supaya dubbing itu jadi enjoy gitu kan. Kayak dapat. Hehehe, aku Kimimaki. Kayak gitu. Jadi, oh iya, pakai suara ini, tenggorokan. Oh iya ini, suaranya harus pakai ini nih, napas perut. Kayak gitu. Nah, kesulitannya kalau saya udah dapat kurang yang suaranya kecil, kayak Hachi. Itu benar itu capek, karena dia tuh suaranya ditarik ya. Si Ininya ditarik gitu. Hachi gitu kan. Terus, Dora. Hehehe. Jadi, itu benar-benar nyurasan agak sih kalau suara kecil ya. Total karakter berapa ya? Alhamdulillah sih ada ya, ya lumayan lah. Ratusan ada? Kenapa? Ratusan. Ratusan sih, nggak sampai ratusan. Kayak gitu. Total dari usia berapa belajar dubbing? Kalau belajar dubbing, saya mulai tahun 95. Ya, sebelum saya menikah lah gitu kan, sampai akhirnya saya menikah. Nah, yang paling lama itu film Naruto itu. Dari Naruto kecil sampai Naruto punya anak. Masih setelah. Tergantung. Kayak misalnya, untuk saat ini, kita kan dubbing sendiri-sendiri nih. Jadi, Alhamdulillah, misalnya satu episode bisa ngerjain setengah jam. Tapi tergantung stamina kita juga sih. Kalau stamina kita sehat gitu kan, itu bisa full, cepat tiknya. Satu jam bisa dua atau tiga episode kayak gitu. Kalau ini kan pekerjaan yang sulit ya? Eh, yang jarang. Yang jarang, kenapa? Artinya ngebuka kelas secara pribadi nggak? Oh, enggak. Enggak. Tapi ada beberapa tempat yang buka pelatihan-pelatihan kayak gitu sih. Mak, kalau untuk bayaran asli, berapa sih? Bayaran, Alhamdulillah. Lumayan lah maksudnya ya. Ada lah, Alhamdulillah. Makanya kan saya masih bisa bertahan dubbing. Coba-coba, Bu. Itu tuh. Itu tuh ya. Topengnya dipakai, Bu. Topengnya dipakai sama. Oh, iya. Sama dikiruin suaranya. Iya, iya. Kalau ini tanya, tanya nih ya, Bu. Aku, Uzumaki Naruto. Menjadi Hokage adalah impianku. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Karena itu adalah jalan ninja-ku. Ingat itu. Aku, Uzumaki Naruto. Kayak gitu. Tetap di rumah ya. Stay safe. Oke, Bu. Buat teman-teman semuanya. Tetap di rumah ya. Dan jaga kebersihan. Ingat. Kalau mau keluar, itu yang penting-penting aja. Jangan lupa pakai masker ya. Oke. Tante Bayo.